Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia di semester kenap ini dengan tema Tech Diskusi. Sebelum kita membahas Tech Diskusi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan anak-anak sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Baiklah, sekarang kita mempelajari tentang Tech Diskusi. Apa Tech Diskusi itu? Sebelum kita membahas tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui atau memahami tentang Tech Diskusi. Kemudian Tech Diskusi, menyusun Tech Diskusi secara bersama atau klasikal. Dan yang ketiga yaitu menyusun Tech Diskusi secara mandiri. Sekarang yang kegiatan yang A yaitu permodelan tentang Tech Diskusi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aktual adalah benar-benar terjadi atau sedang terjadi pembicaraan orang banyak tentang terjadi atau peristiwa yang terjadi pada saat ini, aktual. Misalnya kalau saat ini yang sedang gencar-gencarnya dibicarakan adalah banjir, longsor. Kemudian, diskusi. Diskusi itu apa? Diskusi artinya pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Sedangkan Tech Diskusi merupakan sebuah teks yang berisi sebuah wacana yang membahas suatu permasalahan. Tech Diskusi membahas sebuah isu permasalahan berisi dua argumen. Argumen itu pendapat. Argumen itu ada yang mendukung atau pro dan argumen yang menentang atau kontra. Tech Diskusi adalah teks yang mengulas sebuah isu atau masalah dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung atau pro maupun yang menentang atau kontra. Isu tersebut disertai atau diakhiri dengan kesimpulan atau rekomendasi penulis. Tujuan Tech Diskusi adalah mendapatkan kesepakatan atau kefahaman gagasan atau pendapat dari beberapa pendapat yang pro dan kontra. Fungsi Tech Diskusi adalah untuk menyampaikan pendapat baik yang pro atau kontra mengenai suatu masalah. Tech Diskusi terdiri dari tiga unsur. Isu atau masalah, kemudian argumen, pro dan kontra, dan kesimpulan. Jadi strukturnya ada tiga, yaitu isu atau permasalahan, argumen yang pro dan kontra, dan kesimpulan. Itu adalah struktur Tech Diskusi. Kemudian, bagian struktur Tech Diskusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Isu atau masalah. Apa itu isu? Apa itu masalah? Sebuah diskusi dimulai dengan pengenalan singkat, menggambarkan situasi. Pengenalan ini berisi berbagai sudut pandang, isu atau masalah dalam Tech Diskusi yang berisi masalah yang akan didiskusikan atau dibahas. Kemudian argumen atau pendapat, itu ada yang pro dan kontra. Argumen ini berisi pendapat yang akan dikemukakan. Argumen terdiri dari pendukung dan penentang. Kemudian tiga, ada kesimpulan atau saran atau solusinya. Setelah berdiskusi, berdebat mengenai beberapa pendapat, kemudian kita simpulkan atau kita beri saran atau solusinya. Itu merupakan bagian akhir dari Tech Diskusi. Saat berdiskusi, pola penyampaian yang digunakan adalah sebagai berikut. Satu, menyampaikan pendahuluan. Dua, menyampaikan gagasan utama. Yaitu masalahnya disampaikan. Tahap selanjutnya menyampaikan pendapat dari suatu sudut pandang. Kemudian aspek kebahasaan dari Tech Diskusi, yaitu piranti kohensi dan koherensi. Istilah kohensi adalah berarti kesatuan. Kohensi merupakan keterkaitan secara utuh dan padu gagasan-gagasan sebuah paragraf. Kalau koherensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan yang lain, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Perhatikan paragraf berikut. Ini contoh ya. Selama ini kita sering mendengar banyak informasi yang seolah saling bersebrangan mengenai konsumsi kopi. Ada yang mengatakan kopi baik untuk kesehatan dan yang menganjurkan minum kopi hingga 3 gelas per hari. Ada juga yang mengatakan sebaiknya kopi dapat meningkatkan resiko kanker dan menganjurkan untuk membatasi konsumsinya. Sebaiknya minum kopi atau tidak. Benarkah kopi aman bagi kesehatan atau justru tidak aman bagi kesehatan. Pendapat ini ada yang mendukung dan ada yang menolak. Kemudian kita bahas gagasan utama paragraf di atas terdapat pada kalimat pertama. Ini ya banyak informasi yang saling bersebrangan mengenai konsumsi kopi. Penggunaan kalimat ada yang mengatakan serta ada juga yang mengatakan sebaiknya sebagai penjelas gagasan utama menjadi sarana yang membuat paragraf sehingga menjadi padu dan runtut. Nah itu adalah koherensi dan koherensi. Kita lanjut. Sekarang penggunaan modalitas. Kata modalitas modal juga sering dibuat kata kerja bantu. Dalam kalimat modal dapat ditambah sebelum kata kerja utama untuk menyatakan maksud tertentu. Misalnya keharusan, kemungkinan, keinginan, dan sebagainya. Contoh kata kerja modal adalah harus, dapat, boleh, ingin, akan, dan mungkin. Kalimat evaluasi. Kalimat evaluasi itu kalimat yang berisi penilaian. Perhatikan kalimat berikut. Ada yang mengatakan kopi baik untuk kesehatan dan menganjurkan minum kopi hingga tiga gelas per hari. Pada kalimat di atas terdapat evaluasi atau penilaian tentang dampak kopi terhadap kesehatan melalui penggunaan kata kopi baik untuk kesehatan. Itu adalah penilaian. Kemudian kosa kata emotif. Kosa kata emotif adalah misalnya berkaitan sikap pro dan kontra terhadap masalah yang didiskusikan. Contohnya, menariknya manfaat ini ditemukan pada konsumsi kopi berkafein dan tidak berkafein. Sehingga diduga ada kandungan lain kopi yang bermanfaat untuk mencegah diabetes. Ini adalah contoh dari kosa kata kalimat emotif. Sekarang kata tugas. Kata tugas meliputi kata depan, kata sandang, kata sambung, dan partikel penegas, dan kata seru. Contoh kata depan itu ada di, ke, dari, kemudian kata sambung itu kemudian, kata sandang itu ada si, si kanjel, si kuda, si kucing, kemudian ada sang, sang raja, sang ratu, itu kata sandang. Kemudian kita pada kegiatan kedua, penyusunan tek diskusi secara bersama dan klasikan. Ini nanti kalau kita masuk saja, kalau karena ini masa pandemi tidak mungkin kita berkelompok nanti kita kerjakan. Ini sudah sekarang penyusunan tek diskusi secara mandiri. Kalau penyusunan tek diskusi secara mandiri bisa dikerjakan di rumah masing-masing kalian. Nanti tugasnya seperti ini. Nanti kan sudah saya share di WA materinya. Kamu lihat, kamu baca-baca. Kemudian nanti tugasnya saya kirimkan lewat WA. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Semoga kita semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.